Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Udin Oficial Pada video kali ini teman-teman Saya akan membuat tutorial Yaitu cara menghubungkan Mikrofon BM800 Kedalam PC kita teman-teman Kebetulan kita akan Memakai PC bukan laptop Tetapi ini juga bisa dipakai Menghubungkan antara BM800 ke laptop Tetapi kali ini yang kita pakai adalah PC Teman-teman, pertama yang kita perlukan Ini adalah Mikrofon BM800 Seperti ini teman-teman, kemarin saya beli Ini cukup murah di Market online Ini sekitar 200 ribuan Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Kabel USB Nah ini, kabel USB nya yang kita butuhkan Adalah male and female Ini yang kita Tancapkan ke PC nya, kemudian ini yang Kita hubungkan nanti dengan Sound cut nya Jadi yang kita perlukan Kabel seperti ini teman-teman Yang berikutnya adalah Ini Sound cut Sound cut kecil seperti ini teman-teman Nah ini kita beli juga di Toko online teman-teman Sound cut ini sangat penting Karena kita pakai untuk menghubungkan Mikrofon kita ke PC Kemudian yang berikutnya teman-teman Yang kita perlukan ini adalah Kabel XLR Jadi modelnya seperti ini teman-teman Ini yang akan kita hubungkan ke BM800 Sedangkan ini yang akan kita hubungkan ke Sound cut Ini bentuknya adalah TRS teman-teman Tip Ring Slef TRS Jadi Ring nya itu 2 teman-teman Seperti ini Ring nya 2 Oke teman-teman Kita akan rakit yang pertama ini BM800 Langsung kita tancapkan Di sini teman-teman Nah seperti ini Kemudian yang berikutnya Sound cut teman-teman Ini langsung kita tancapkan Kita akan pilih yang Gambarnya ini teman-teman Gambarnya ini adalah Bentuk model kabel itu ya Jadi ini ada 2 teman-teman Ini untuk Ini untuk earphone Kemudian ini yang akan kita hubungkan Jack nya ini Oke kita tancapkan di sini Jadi seperti ini teman-teman Jangan salah Kemudiannya seperti ini Oke Sudah Seperti ini teman-teman ya Kemudian yang berikutnya adalah Kita hubungkan ini teman-teman Ya seperti ini Ini sudah terhubung teman-teman Ini microphone Kemudian ini sound cut Kemudian ini Kabel USB Baru kita tancapkan ke Komputer kita teman-teman Oke kita tunjukkan Kita tancapkan ke sini teman-teman ya Nah seperti itu Kita sudah tancapkan Berarti semua terhubung teman-teman Jadi mikrofonnya ini Sudah terhubung dengan Sound cut seperti ini Kemudian kita Langsung menuju ke komputernya teman-teman Oke teman-teman Kita sudah di depan PC kita Yang pertama kita harus setting dulu Agar Mikrofon ini teman-teman Terkoneksi dengan komputer kita Yang pertama adalah Kita klik di sini Klik kanan Kemudian open Open mixer Kemudian kita klik Aplication sini teman-teman Klik dua kali Kemudian teman-teman Di sini ada Nah ini Kita memakai mikrofon apa Mikrofon C922 Atau ini Nah ini yang kita pakai teman-teman USB audio Test halo 1, 2, 3 Jadi tandanya ini teman-teman Ini bergerak-gerak Berarti ini sudah masuk Kemudian kita oke saja Nah setelah itu teman-teman Kita ke audacity Kita klik dua kali audacity Kemudian setelah itu Kita masuk ke sini teman-teman Nah ini sudah langsung masuk Mikrofon USB nya Yaitu mikrofon ini teman-teman Jadi mikrofon ini sudah masuk Nah setelah itu teman-teman Kita bisa record Caranya kita klik di sini Record Halo kawan-kawan Jumpa lagi dengan Kang Udin Official Pada video kali ini teman-teman Kemudian kita akan membuat tutorial Bagaimana cara menghubungkan Mikrofon USB ke komputer kita Kemudian kita matikan teman-teman Seperti ini Dan ini kita sudah bisa Untuk Memutar dari rekaman kita teman-teman Coba kita dengar Halo kawan-kawan Jumpa lagi dengan Kang Udin Official Pada video kali ini teman-teman Kita akan membuat tutorial Bagaimana cara menghubungkan Mikrofon USB ke komputer kita Nah itu teman-teman Tutorial kita kali ini Yaitu cara menghubungkan BM800 ke PC kita Jadi modal yang kita pakai Ini sebenarnya Mikrofon BM800 Kemudian kabelnya Seperti ini teman-teman Kemudian ditambah dengan ini Yaitu Soundcardnya Soundcard kecil Ini bisa kita beli di toko online teman-teman Soundcard seperti ini Kemudian kabel USB Tetapi kalau tidak ada kabel USB teman-teman Kita bisa langsung tancapkan Yaitu Soundcardnya ke PC kita Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh